Kak Kodrat, jadi apa yang bisa di, apa peran apa yang bisa diambil oleh seorang anggota Pramuka dimanapun ia berada saat ini? Kita baru saja dengarkan bersama soal pengumuman Capres, Cawapres, soal pengumuman hasil tes kesehatan, artinya ada tahun politik di situ. Sara dan sebagainya kita berusaha untuk menjaga NKRI. Pramuka ngambil bagian mana untuk menjaga NKRI? Kalau kita ibaratkan rumahnya, negara kesatuan ini kan rumah besar, di dalamnya itu ada 34 kamar, 34 provinsi, ada 16-17 partai, ada berbagai golongan. Nah Pramuka itu ada di masing-masing, di setiap kamar itu ada, tapi siapa yang ngurus dapur, siapa yang ngurus kamar mandi, siapa yang ngurus ruang tamu. Bagian lain di rumah gitu ya? Siapa itu? Itulah Pramuka, perannya di situ. Yang bisa menyatukan. Bagaimana kalau di ruang makan bisa makan enak, itulah Pramuka di situ. Mau beda pilihan Capres, Cawapres, beda agama, beda etnis. Yang penting ini Pramuka menjadi perkat. Disitulah makna Pramuka menjadi perkat. Bangsa itu adalah itu tadi, yang menyatukan kamar-kamar yang berdiri dari berbagai. Nilai-nilai apa yang hari-hari ini diajarkan melalui gerakan Pramuka kepada anak muda bangsa? Apa yang diajarkan kepada mereka? Di saat sensitivitas, semua hal sensitif di tahun politik, media sosial globalisasi ya Kak? Globalisasi nilai-nilai kita juga hampir katakanlah terancam untuk tergerus dengan nilai-nilai global yang belum tentu itu sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Ya kita kan memang Pramuka memang harus berubah dalam artian metodenya kita punya metode ke Pramukaan. Tapi para pelatih dan pembina harus update. Jangan sampai ketinggalan zaman. Harus melalui media sosial juga dong? Melalui media sosial juga. Adik-adik setiap gadget. Sehingga banyak juga permainan-permainan yang juga bisa dimasukkan di dalam media gadget itu kan. Jadi misalnya itu. Jadi bagaimana supaya oleh karena itu memang harus diperbaharui terus. Kalau enggak tidak menarik buat adik-adik. Jadi kalau Pramuka caranya, metodenya tidak diperbaharui, diupdate tanpa mengurangi nilai-nilai yang tidak disebarkan tadi. Karena karakter itu bisa, ya kan pendidikan karakter, pendidikan cinta bangsa kan memang kita punya beberapa tujuan Pramuka. Mendidik karakter kaum muda. Jadi harapan untuk Pramuka jadi sangat besar, Kak. Karena kenapa? Tadi dikatakan di 34 kamar semuanya ada di situ Pramuka. Bisa menempati. Bahkan bisa menempati ruang-ruang lain di bagian rumah, rumah bangsa kita Indonesia. Kemudian Pramuka juga dari nasional sampai tingkat apa? Kuar? Paling kecil? Kuar tiranting. Ada gugus depan. Paling kecil? Gugus depan. Gugus depan. Gugus depan itu sekarang di Indonesia ada 320 ribu gugus depan. Jadi pergerakannya luar biasa. Memang tidak tampak. Kok kayaknya Pramuka kok enggak kelihatan? Memang tidak kelihatan. Apalagi kalau media juga kan yang enggak mau yang memberitakan yang bagus-bagus tentang Pramuka kan. Hari ini hadir loh di Indonesia. Oke, Alhamdulillah kan. Saya terima kasih kepada media hari ini banyak sekali. Tapi yang penting gerakan, kita punya 34 kuartir cabang. Eh 34 kuartir daerah. Pergerakan 320 ribu bayangkan. Sampai tingkat ranting? Sampai tingkat gugus depan, tingkat sekolah, tingkat wilayah. Kan gugus depan itu ada dua. Ada yang berbasis sekolah dan berbasis wilayah. Jadi disitulah. Disitu menyatu antara peserta didik mulai dari siaga, penggalang, penegak pandega yang dibina oleh seorang pembina. Ini kita berterima kasih kepada para pembina. Karena berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan harga yang dibina oleh mereka. Kak, harapan besar untuk Pramuka di tengah banyak hal, banyak faktor yang mungkin akan memisahkan kita. Pilihan politik saudara, pilihan, ya kan pilihan politik di saat nanti Anda memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota DPR di pemilu 2019. Karena setidaknya untuk itu dulu, kemudian Pramuka bisa tetap menjaga NKRI. Terima kasih Kak Kodrat Pramudo. Sudah hadir di Sampai Indonesia malam. Semoga lebih banyak kesempatan lagi untuk bicara soal Pramuka dan apa yang sudah dilakukan. Tengah dan akan dilakukan oleh Pramuka. Silahkan dirikmati kopinya. Silahkan dirikmati kopinya.